hai oke teman-teman ketemu lagi di channel van ketut yang channel yang membahas seputar TV digital di video kali ini saya akan membahas kenapa gambar tampilan YouTube itu tidak full atau kecil seperti ini nah kebetulan saya menggunakan TV tabung dan set to box TV digital merek metrik apel merah Oke ditemani dengan kopi kita akan bahas tuntas bagaimana cara mengatasi agar tampilan gambar YouTube pada set to box TV digital penuh Oke caranya seperti ini kita langsung saja ke topik pembahasan online nah ini adalah gambar YouTube pada set to box TV digital saya gambarnya tidak penuh caranya kita akan kembalikan dulu ya teman-teman kita akan kembalikan dulu nah ini adalah tampilan YouTube dari set to box TV digital saya caranya bagaimana kita masuk ke YouTube dengan cara menekan menu pada remote dan akan muncul gambar seperti ini setelah itu teman-teman masuk saja ke bagian aplikasi YouTube pada set to box dan tekan OK kita tunggu beberapa saat YouTube nya ini saya menggunakan penambatan USB dan bagaimana caranya untuk menggunakan penambatan USB tanpa dongol Wifi sudah ada di video saya sebelumnya itu menonton video yang ini Oke teman-teman kalau kita sudah masuk ke menu YouTube sudah masuk ke menu YouTube sudah gambarnya seperti ini nah saya akan coba buka ya saya akan buka untuk akun saya sendiri biar nanti tidak kena copyrightnya oke ini adalah video saya coba kita buka kalau ini gambarnya sudah full ya teman-teman karena saya sudah setting tadi nah jika teman-teman mengalami masalah seperti ini gambarnya kurang full seperti ini nah bisa seperti ini atau seperti ini kurang melebar nah 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 bagaimana sih caranya mengatur resolusi gambar YouTube agar tampilannya full di TV tabung ataupun di PLED ataupun di VLCD ya teman-teman nah dan kita bisa menzoom nya juga nah caranya sangat gampang teman-teman teman-teman kita cukup memencet tombol yang warna merah yang ada tulisan aspek ini ya teman-teman ini saya gunakan setubuk di digital merek metric ya teman-teman jadi kita perlu pencet saja tombol tombol warna merah dengan tulisan aspek ini oke jadi kita bisa menyesuaikan gambarnya sesuai dengan kita bisa dengan ukuran aslinya ataupun 16x9 ataupun dengan otomatis jadi itu sesuai selera kita masing-masing hehehe iya dan kita juga bisa mengezoom nya untuk mencari next dari YouTube teman-teman nah saya sudah mencoba tombol ini ini saya kira bisa untuk mencari video selanjutnya ataupun sebelumnya tapi tidak berfungsi sama sekali dan ternyata yang berfungsi adalah tombol ch plus sebentar nah ch plus yang ke atas ini untuk mencari next videonya saya coba untuk next videonya kita menggunakan ch plus yang di atas ini teman-teman seperti itu saya sebelumnya saja nanti tidak kena copyright oke mungkin sampai disitu saja oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like komen dan subscribe terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya thank you dan sehat selalu